Oleh karenanya kalau masalah viral itu paling tidak ada dua hal itu ya teman-teman Pertama apakah sudah siap mentalnya Dan yang kedua mengenai tanggung jawab Itu harus siap Oke selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya murad mollana Ketemu lagi di hari Jumat ya Jumat Barokah Kalau sudah Jumat tuh bawaannya senang ya karena besoknya libur Sabtu Minggu Ya walaupun hari-hari aktif juga saya tetap senang ya Karena beraktifitas atau bekerja itu kan merupakan ibadah Ladang pahala Jadi harus harus dibawa senang Biar semangatnya itu tetap terjaga atau terpelihara Oke mengenai pagi ini sembari jaki Saya akan coba ulas ya teman-teman Atau mungkin ya semacam ini diskusi ringan aja Kalau teman-teman ada yang mau berkomentar silahkan berkomentar ya Ya mungkin akan saya soroti terkait viral ya Atau viral Banyak sekali di era medcos ini Menginginkan mungkin kontennya ya konten yang dibuatnya entah itu konten kreator atau mungkin orang biasa ya Yang orang biasa itu yang memang pekerjaannya bukan konten kreator ya Ini intinya ketika dia menyebarkan ya Konten yang dia buat itu pengennya viral Ya Entah siapapun itu ya Dan terlepas dari motifnya Semua menginginkan hampir sebagian besar begitu Motifnya ya Yang paling utama biasanya ekonomi Terus lanjut yang kedua Pengen terkenal Atau populer Nah setelah terkenal itu biasanya balik lagi ke motif ekonomi Cuat Itu Jadi Motif ekonomi populer Nah setelah populer balik lagi tetap ke ekonomi lagi cuat Walaupun ada juga yang memang di luar itu ya Tapi itu bisa dihitung dengan jari ya Itu hanya orang-orang yang dialis mungkin Oke Sebenarnya kalau masalah viral ya Ada Yang harus diperisiapkan teman-teman Enggak sekedar pengen viral aja Tapi Ada yang harus Di Perhatikan Apa itu Pertama kalau udah ngomongin viral ya teman-teman Apa teman-teman udah Siap mental ya Siap mental dalam artian gini Kalau viral itu kan Banyak yang melihat nanti warganet atau netizen Ya Melihat dan pastinya di dunia digital itu Selalu Ada yang komen Nah komentarnya itu Mungkin ada yang mendukung Kedua mungkin ada yang membuli atau ya Menghardik Menghina Dan lain sebagainya Pokoknya Kalau di klaster ada positif dan negatifnya Kalau ada positifnya sih bagus Tapi kalau ada negatif Teman-teman belum siap mental Itu akan berbahaya Ya teman-teman Jadi siapkan mentalnya Kalau ingin viral Apakah udah siap Gitu dong Terus yang kedua Viral itu kan nanti Berkaitan dengan Tanggung jawab Teman-teman Ya Sekarang ini harus fokus Karena ada mobil mau masuk Tadi juga diingetin Nama mbak-mbaknya Terima kasih ya Tapi sebenarnya masih jauh itu Tapi Gak apa-apa Itu Menolong saya langsung Terima kasih mbaknya Udah mengingatkan tadi Lupa sampai gak bilang makasih lagi Oh mbaknya di belakang Ya Ya saya lanjutin ya Jadi yang kedua Teman-teman mengenai tanggung jawab Jadi kalau udah viral Kontennya itu Gak serta-merta Gak ada tanggung jawabnya Justru itu disitu Tanggung jawab besar Pasti ada banyak Efek lah Ya Iya kalau positif Kalau negatif Itu berat pertanggung jawabannya Mungkin ada yang mengsomasi Ya kan Belum lagi ada yang Kata-kala Mengadu Atau melaporkan Dan ada banyak Kalau kontennya positif Dan yang positif sih bagus Iya kan Tapi balik lagi ke persepsi teman-teman Kita membuat konten niatnya positif Ketika dilempar Itu pikiran manusia itu unik Gak semuanya menerima dengan positif Ya Kadang-kadang Ya Beda persepsi Karena memang Satu beda pengetahuan Ya Jadi setiap orang itu Pengetahuan yang berbeda Jadi setiap informasi yang ditangkap Pasti Persepsinya akan lain Itu yang akan Jadi masalah Oleh karenanya Kalau masalah Viral itu Paling tidak Ada dua hal itu ya teman-teman Pertama Apakah Sudah siap mentalnya Dan yang kedua Mengenai tanggung jawab Itu harus siap Kalau enggak Waduh Berat teman-teman Jangan sekedar pengen viral Dapet cuan Enggak Enggak Itu jangka panjang Oke itu aja Jalutnya pagi kali ini ya Mengenai viral Teman-teman bisa berkomentar Ini Saya udah Mau nyampe jalan Gajah Mada Seperti biasa ini Mendekati Jalan Majapahit Harmoni Salam sehat selalu Salam jaki Selamat bekerja Selamat berkarya ya teman-teman Semoga Sehat selalu Itu aja Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh